Bismillahirrahmanirrahim 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 Kaidah yang ke-17 adalah Maf'ul bih Pernah disinggung pada kaidah ke-5 bahawa Maf'ul bih adalah objek Dan ia berkaitan arat dengan Fi'il muta'addi Karena fi'il muta'addi membutuhkan Maf'ul bih Sebagai mana disampaikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Qadiyyata'adda'l fi'lu Binafsihi ila maf'ul Fi'il muta'addi membutuhkan Maf'ul bih dengan sendirinya Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahawa Ada fi'il lazim yang memiliki Objek Tapi tidak mampu menasobkannya Dan ini pernah saya contohkan Pada kaidah ke-5 Seperti jalastu alal kursi Kursi di sana adalah Objek dari jalasa secara makna Karena ia adalah benda yang diduduki Namun tidak menurut Iqrob Menurut Iqrob Kursi adalah isim majurur Maka jalasa adalah fi'il lazim Yang membutuhkan objek Dengan bantuan huruf jar Berbeda ketika kita mengatakan Yansurullahul mu'minin Al-mu'minin di sana adalah Maf'ul bih secara makna Yaitu yang ditolong oleh Allah Juga secara Iqrob Karena ia mansub oleh fi'il yansuru Demikian maksud dari perkataan beliau Qadiyata'ad al-fi'lu Binafsihi ila maf'ul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rosa